Mengenai tindak-tindak korupsi pada bawah seluruh Kabupaten Kapak, mungkin BNP sudah mengetahui tentang dasar-dasarnya. Kami tidak akan menjelaskan cara ini terindih, mungkin nanti akan bagian presidennya. Pada intinya bahwa telah kami melakukan penceritikan dan telah mendapatkan laporan dan sila audit dari BPKP Provinsi Papua Barat bahwa terhadap tidak-tindak korupsi pada bawah seluruh Kabupaten Kapak diketemukan jumlah nilai kerugian sebesar Rp5,6 miliar. Pada dasar kerugian tersebut, maka kami Kejaksaan Negeri Papak setelah melakukan ekspos pada hari Senin kemarin tanggal 16 Agustus 2021 telah menetapkan lima tersangka berdasarkan surat print penetapan nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 pada tanggal 18 Agustus pada hari ini atas nama tersangka FT kemudian atas nama tersangka YK terlaku komisioner SDM yang ketiga atas nama tersangka yang ketiga atas nama tersangka terhadap kelima tersangka ini kami sangkaukan sesuai dengan tidak-tidak korupsinya sampai dengan lima. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan berikutnya apabila mungkin dari Insan Bas yang ingin ada ditanyakan, silakan. Pasal-pasal tadi ancamannya kan? Ancamannya? Ancamannya adalah kalau pasal 2 kelima 4 tahun dan kalau pasal 3 kelima 4 tahun Pertanggung jawaban yang tidak dapat dipertanggung jawaban realisasinya itu sebesar 5,5 dan ada pajak yang belum disetap ke negara sebesar kurang lebih 78 juta jadi intinya mereka tidak dapat mempertanggung jawaban realisasinya penganggara sebagaimana dana jika yang diberikan oleh pemerintah daerah. Langsung kemudian lagi Pak? Ya.